Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja saat kamu menonton video ini dan seterusnya. Ini love reading, pembacaan energi cinta kamu periode 1 sampai 15 Maret 2021. Pembacaannya sangat general, dipastikan tidak akan cocok untuk semua orang, dan energinya bisa sudah belum atau tidak akan pernah terjadi di dalam kehidupan kamu, karena ini energi dunia, sangat umum. Jika kamu ingin dibacakan secara personal, hubungi nomor WhatsApp, ID Line, atau Telegram yang ada di deskripsi video ini untuk mempertanyakan harga personal reading, jangan sungkan ya. Baik, saya akan lanjut untuk membaca energi zodiac kamu. Untuk energi cinta Virgo love reading couple dan single, periode 1 sampai 15 Maret 2021, lebih dulu saya akan membaca energi cinta Virgo berpasangan, kemudian Virgo single dan jangan lupa untuk menonton video energi cinta zodiac kamu, Moon dan Rising, dan juga zodiac dari pasangan kamu. Siapa tahu energinya kebolak-balik ya. Oke, kita lihat Virgo, Sun, Moon dan Rising berpasangan lebih dulu ya. Kartu pertama ada Tree of Pentacles. Ya, supaya lebih jelas ya. Kemudian ada Nine of Swords. Dan ada Page of Swords. Oke, Virgo berpasangan, disini ada Tree of Pentacles. Kamu sedang mencoba untuk membangun kembali ya, situasi hubungan kamu dan pasangan kamu yang tadinya pernah berantakan. Ini adalah titik balik dari moment the tower, jadi sudah pernah berantakan di masa sebelumnya, dan ini kamu mulai untuk tata lagi. Mungkin ada pekerjaan baru juga yang dilakukan oleh kamu atau pasangan kamu saat ini. Dan dengan Page of Swords, Nine of Swords. Kamu takut situasi lama terulang kembali. Ada traumatik yang cukup dalam, saya rasakan, dari kamu atau dari pasangan kamu ya. Dan ini membuat kamu selalu cemas, insecure, khawatir yang berlebihan. Page of Swords ya. Saya ngerasain disini aware ya. Terlalu waspada yang berlebihan. Wow. Coba saya lihat sekali lagi disini, untuk tambahan kartunya. Justice. Saya anggul semua deh. Supaya kelihatan keseluruhan ini. Kenapa? Dengan Virgo, Kapel. Cerit. Kamu takut karma nih ya. Tree of Cups. Sepertinya kamu disini takut karma. Apakah karma ini kena ke kamu atau ke anak kamu, jika sudah memiliki anak. Jadi ada sikap kamu sangat takut pada priori ini. Mungkin ini priori kamu lepas dari masa sulit ya. Ada situasi dari sebelumnya yang baru saja kamu lewati. Dan ini kamu seperti membangun kepercayaan diri kembali. Tapi, saya lihat masih besar sangat ketakutan yang ada di dalam pikiran kamu. Yang membuat kamu cemas selalu. Tidak percaya dengan siapa saja di sekeliling kamu. Takut. Khawatir. Yang berlebihan. Dan berpikir jauh banget ke depan. Bagaimana kalau nanti begini, kalau begitu. Dengan Knight of Swords dan The Chariot, sebenarnya ini adalah tantangan yang kecil yang bisa kamu lewati priori ini ya. Karena Knight of Swords ini berbicara tentang kamu terkadang bimbang, terkadang ragu, dan juga tidak bisa memegang teguh prinsip kamu lagi. Jadi, ada situasi yang harus siap kamu lepaskan. Kamu tinggalkan di sini. Dan pada periode ini, akan ada satu perubahan di dalam kehidupan kamu. Dan ini harus kamu ambil kesempatan ini mau atau tidak. Karena, kalaupun kamu tidak ambil, maka situasi kamu akan tetap insecure. Ya, dan perubahan ini harus ada action dari kamu. Melakukan sesuatu secara tepat dan tepat. Saya katakan tepat dua kali ya. Dan, Six of Pentacles Justice ya. Ada sebagian kamu di sini, Virgo berpasangan, sepertinya mengajukan cerai dari pasangan kamu. Dan, ini tiba-tiba, mungkin belum kamu ajukan, tapi di sini tiba-tiba ada perasaan kamu yang berpikir, hati kamu yang merasa, kemudian pikiran kamu ya, yang berpikir dan memerintahkan hati kamu untuk gimana kalau saya bercerai aja. Nah, di sini, Justice. Ini secara tiba-tiba aja datang di dalam hati kamu, karena, kamu, ketakutan sendiri, cemas sendiri, terhadap pasangan kamu. Ada Six of Pentacles. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Kalau dulunya baik, maka baiklah yang akan kamu dapatkan. Kalau dulunya buruk, ya buruk juga yang akan kamu dapatkan. Karena di sini Six of Pentacles, bicara tentang karma, keadilan alam semesta, yang datang kepada kamu. Nah, di sini ada Three of Cups. Outcome-nya saya lihat, kamu membutuhkan seseorang untuk bicara, untuk mediasi, untuk memberikan kamu seperti terapi penyembuhan. Terapi penyembuhan itu nggak harus kamu kunjungi seorang hipnosis, hipnotis seperti saya, atau coaching, nggak. kamu cari seseorang yang lebih tua untuk ngobrol, masalah dengan kamu, masalah kamu dengan pasangan kamu, maksud saya. Kemudian, minta sarannya. kalau sarannya itu masuk di akal, bisa kamu telan, bisa kamu cerna, artinya itu berguna. Tapi, kalau nggak bisa kamu cerna, dan nggak bisa kamu telan ya, baru kamu cari seorang coach, atau seorang psikiater. Karena di sini ada sesuatu di dalam diri kamu terkait dengan alam bawah sadar kamu yang harus di setting ulang. Karena ada hal-hal yang benar-benar meruntuhkan kepercayaan diri kamu, keyakinan tentang masa depan, dan keyakinan terhadap pasangan kamu. Kalau sudah nggak ada kepercayaan terhadap pasangan kamu, maka kamu akan memiliki kecemasan berlebihan nantinya. Dan kecemasan berlebihan ini, apa namanya, kalau dari sisi psikologi, ada seperti ilusi, delusi, itu adalah bagian dari kecemasan yang berlebihan. Oke, di bottom of the deck-nya, oh, sebentar, saya ambil satu lagi. Untuk memperjelas dan mempertegas outcome-nya. Nah, lihat, five of swords, konflik ya. Konflik kamu dengan pasangan kamu, karena di sini kamu ngerasa pasangan kamu itu nggak ngerti sama kamu. Dan kamu juga nggak percaya, ada rasa kamu itu enak sama pasangan kamu sendiri. Padahal pasangan kamu nggak salah apa-apa. Mungkin di masa sebelumnya jauh, di masa sebelumnya pernah buat salah, tapi kan udah dimaafin, udah mau mulai ulang lagi. Tapi masih ada rasa gimana gitu. Dan ada the star ya. Oke. Jadi, sebenarnya kamu punya impian besar terhadap hubungan ini. Situasi kamu saat ini menuju impian kamu, jika kamu memahaminya. Tapi, bisa saja, yang menggagalkan impian kamu, adalah diri kamu sendiri, karena ketakutan kamu ini. Virgo, Salmon, dan Raisin, Kapol. Dapat langsung dua kartu. Time to go, dan Chaus, and the conflict. Ya, ini dia situasi kamu, dengan pasangan kamu, dan situasi hati kamu sendiri, pikiran kamu. Time to go. Kamu merasa, perlu meninggalkan semuanya, karena kamu, merasa tidak berada di tempat yang aman. Bukan masalahnya aman, tapi aman. Kamu merasa nggak aman dengan pasangan kamu. Kamu merasa hubungan ini nggak aman, ke depannya. Kamu takut terjadi lagi. Kamu takut, ini saya katakan, insecure yang terlalu berlebihan ya. Dan Chaus and the conflict, ini yang membuat kamu, benar-benar kalah. Kalah, dalam perjalanan menuju impian. Oke. Tapi, jika kamu di sini, mengambil strategi yang tepat, untuk mengatasi situasi masalah kamu, ini dengan hadirnya, Three of Cups, perlu adanya orang lain, untuk memberikan kamu pemahaman. Ya, perlu adanya, seseorang, yang memediasi hubungan kalian, berdua. Kalian berdua, sama-sama bisa pergi ke psikiater, atau, coaching secara bersamaan. Agar, kamu dan pasangan kamu, saling memahami, apa yang ada di alam bawah sadar, pasangan kamu, dan kamu juga bisa begitu. Lebih baik seperti itu. Karena yang kamu inginkan, kan hubungan bersama-sama. Maka di sini, keduanya juga harus memperbaiki. Oke. Kalau di sini, kalau enggak dilakukan, maka ada konflik, Five of Cups. Konfliknya akan semakin memanas, saya lihat. Konflik pikiran, konflik prinsip, cara pikir. Kamu akan ngerasa, diabaikan terus. Kamu ngerasa tidak mendapatkan keadilan terus. Kamu semakin tidak percaya diri di sini. Jika kamu kuat, maka kamu bisa menggapai impian kamu. Itu maknanya. Baik, saya pikir cukup sampai di sini, untuk Virgo berpasangan. Kalau enggak cocok, mampir ke Virgo single. Terima kasih. Oke, untuk Virgo single, kalau kamu sampai di menit ini, karena kamu skip untuk menonton pembacaan energi single langsung, di sini saya ulang ya. Decknya tetap sama, karena energinya sama. Three of Pentacles, Four of Page of Swords, Nine of Swords, Justice, Knight of Swords, The Chariot, Six of Pentacles, Three of Cups, Five of Swords, dan di bottom of the deck ada The Star. Virgo single, saat ini kamu sedang berjalan menuju impian kamu. Kalau ada harapan dan impian kamu di masa yang lalu, pernah kamu rasa adanya kegagalan, dan sulit untuk menggapainya. Kali ini, kamu berada di jalan tol. Hanya membutuhkan jarak dan waktu tentunya. Ada Three of Pentacles, ada fase baru yang saat ini sedang kamu tata. Dan sesungguhnya, kalau kamu tidak menyadarinya, di sini kamu sebenarnya sudah mempersiapkan diri untuk melakukan perubahan di dalam kehidupan kamu. Ini terkait dengan karakter kamu dan situasi orang-orang di sekitar kamu. Dan perubahan ini juga terkait dengan ketakutan, traumatik, rendah diri, dan apapun yang kamu insecurekan di dalam kehidupan kamu, ini yang akan atau yang harus kamu ubah. Dengan kartu justice, kamu harus melakukan sesuatu. Mempertegas status kamu, mempertegas kepemilikan kamu. Oke. Nah, di sini page of sword. Ya. Harus berani, harus yakin, harus tahu hak-hak kamu. Di sini, kamu harus berani menghadapi orang-orang di sekitar kamu yang selama ini terlalu melekat di dalam kehidupan kamu, jadi benalu di dalam kehidupan kamu. Dan kamu di sini harus lebih mandiri. Dengan apa yang sudah kamu dapatkan. Kalau kamu berpikir ini ego, enggak. Ini sudah saatnya. Kamu harus mempertegas status kamu, kepemilikan kamu, posisi kamu, untuk di masa yang akan datang. Karena star ini berbicara tentang masa yang akan datang, masa depan. Oke. Kalau saat ini kamu enggak lakukan ini, maka di masa yang akan datang, bisa saja star ini tidak akan terjadi. Oke. Nah, di sini ada six of pentacles. Ini terkait pengeluaran kamu yang mungkin terlalu berlebihan untuk orang-orang yang terlalu melekat di dalam kehidupan kamu. Oke. Dan di sini ada three of cups. Banyak yang mengintervensi diri kamu sendiri. Entah juga di sini ada teman-teman kamu yang kemana-mana itu ngarepin diongkosin sama kamu, dibiayain sama kamu. Dan di sini ada five of sun. mungkin akan ada sebagian kamu yang akan kehilangan teman-teman kamu. Tapi yakinlah, yang tetap bersama dengan kamu, tetap percaya dengan prinsip dan cara fikir kamu saat ini, adalah teman setia. dan dialah soulmate kamu. Dia lah yang sebenarnya teman sejati. Jadi kalau mereka yang ngerasa, ah kamu udah berubah, dulu kamu baik, dulu kamu sayang, dulu kamu itu mau biayain kemana-mana. Sekarang kamu lebih pelit, lebih perhitungan. Itu bukan teman sejati. Mereka itu adalah orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan kamu. Ketika sikap kamu berubah, mereka tidak siap terhadap perubahan kamu. Oke. So, Virgo di sini tidak berbicara tentang hubungan. Tapi mungkin akan ada seseorang yang akan menjadi teman kamu dengan hadirnya Night of Swords. Namun hati-hati juga karena di sini ada The Chariot. Bisa saja dia ini adalah teman yang mungkin akan menyulut emosi kamu membuat kamu di sini tidak stabil. Oke. Tapi, saat ini kamu harus lebih percaya diri terhadap langkah kamu sendiri. The Chariot ya. Segala tantangan di dalam kehidupan kamu ini harus kamu hadapi seorang diri. Kamu berperang saat ini. Berperang dengan diri kamu dan orang-orang di sekitar kamu yang harus kamu lepasin dari kemelekatannya terhadap kamu. Oke. Kamu dipaksa untuk mendiri, tegas pada periode ini. Dan tentunya berani. Virgo Singel. Neverending Story. Ini yang kamu rasain. Kenapa sih masalah saya tidak berakhir? Kenapa sih beban saya ini tidak pernah berakhir? Karena kamu memang tidak pernah mengakhirinya. Sebenarnya cara mengakhirinya selalu dibimbing kepada kamu oleh semesta. Dan kamu selalu sering ditempatkan dalam periode untuk menyelesaikan story kamu ini. Tapi kamu sendiri yang tidak tega, tidak bisa, belum mampu, ada saja kamu mengalaskan banyak hal untuk diri kamu sendiri, untuk kebebasan diri kamu sendiri. New Life. Wow. Oke. Ada sebagian Virgo disini yang berhasil membobol stagnannya dan menuju kehidupan yang baru. Jadi Virgo Singel ini adalah kehidupan baru kamu. Pikirkan, andai kamu diberikan kehidupan baru, nyawa baru, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu masih tetap berada dalam situasi yang buruk di masa sebelumnya atau kamu disini akan menikmatinya? Dengan Three of Cups, ini juga adalah energi untuk kamu lebih menikmati situasi kamu, kehidupan baru kamu saat ini. Ya, kalau kamu bertanya, Kak, ada nggak seseorang yang akan datang di dalam kehidupan saya pada periode ini? Ada usia muda, tapi dengan Night of Swords, dia masih pelin-pelan, masih ragu-ragu dan tidak ada inginkan kepastian. Ingin kan bersenang-senang aja sama kamu, terkadang dia emosional, banyak ngaturnya, dan sok dewasa, ini, ya. Dan mungkin kamu nggak gitu suka, ya, dengan orang ini. Jadi, kamu mungkin akan konstan aja ngomong sama orang itu kalau kamu nggak suka atau bagaimana. Tapi memang dasar orang ini aja yang nggak sensitif, ya. Jadi dia ngerasa itu hanya candaan. dan saya pikir dia juga tidak terlalu berharap untuk jadi pasangan kamu. Jadi temen aja dia udah bersyukur di sini. Itu sebabnya dia nggak mudah sakit hati dengan kata-kata kamu. Dan tidak sensitif juga, ya. Karena yang diharapkan, ya, jadi temen juga asik nih orang. Virgo, itu yang ada di dalam pikirannya. Baik, saya pikir cukup sampai di sini untuk energi Virgo, single. Jangan lupa di like, komen, share. yang ingin personal reading berbayar, silakan hubungi saya. Lihat pada deskripsi, ya. Terima kasih sekali lagi. Nantikan video selanjutnya. Salam hangat, penuh cinta. Bye. Terima kasih telah menonton!